Hai guys ketemu lagi dengan Yossi dari Kepoin Techno hari ini sebenarnya Kepoin Techno mau ngasih tutorial gimana cara install Lineage OS pada perangkat Android kamu tetapi harus batal karena sebelum menginstall Lineage OS kamu harus install dulu yang namanya custom recovery nah buat kamu yang belum tahu apa itu custom recovery apapun manfaatnya dan bagaimana cara menginstallnya pastikan kamu tonton video Kepoin Techno berikut ini hingga tuntas sebelum masuk ke tahap penginstalan Kepoin Techno mau ngasih tahu kamu beberapa hal pertama pastikan kamu sudah mengetahui resiko melakukan hal ini jangan remehkan hal simpel seperti ini karena setiap melakukan flashing ataupun menginstall sesuatu pasti ada resikonya Kepoin Techno tidak bertanggung jawab jika seandainya nanti perangkat Android kamu mengalami bootloop break dan berbagai masalah yang lainnya karena Kepoin Techno anggap kamu sudah paham betul resiko melakukan hal ini kedua pastikan bootloader perangkat kamu sudah dalam kondisi ter-unlock ketiga jika ponsel kamu masih dalam masa garansi ada baiknya jangan lakukan hal ini karena jika kamu melakukan hal ini maka ada kemungkinan garansi ponsel kamu akan hangus dan yang terakhir jangan lupa juga untuk memastikan baterai perangkat kamu dalam kondisi lebih dari 50% nah kalau kamu sudah paham betul dengan resiko yang akan kamu alami sekarang kita bisa masuk ke tahap selanjutnya yakni tahap penginstalan tapi sebelum itu Kepoin Techno mau memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu custom recovery buat kamu yang belum tahu apa itu custom recovery singkatnya custom recovery merupakan sebuah tools recovery dari ke-3 yang memiliki banyak sekali fitur jika dibandingkan dengan stock recovery nah di dunia Android sekarang ini ada dua custom recovery terpopuler yakni team win recovery project atau yang lebih dikenal dengan nama TWRP dan juga clockwork mode atau yang lebih dikenal sebagai CWM untuk lebih detail kamu bisa baca di droidpoint.com sekarang kita masuk ke tahap penginstalan Kepoin Techno akan memberikan dua cara menginstal custom recovery pada perangkat Android kamu yang pertama tentu saja cara sulit dan satunya cara mudah untuk cara pertama yakni cara sulit Kepoin Techno akan memberikan tutorial melalui adb atau Android debug bridge berikut adalah langkah-langkahnya pertama pastikan kamu kamu sudah menyiapkan bahan-bahan untuk tutorial kali ini seperti PC atau laptop Windows file custom recovery baik itu TWRP ataupun CWM dan juga adb yang sesuai dengan perangkat Android yang sedang kamu gunakan jangan sampai salah ya guys jika sudah silahkan langsung install saja adb pada PC atau laptop Windows milikmu untuk file custom recovery kamu bisa kunjungi website resmi TWRP ataupun CWM linknya ada di deskripsi video berikut ini sedangkan untuk adb kamu perlu mencarinya sendiri-sendiri sesuai dengan perangkat yang kamu gunakan jika adb sudah terinstall selanjutnya letakkan file TWRP yang sudah kamu unduh tadi di folder adb biasanya folder adb yang sudah terinstall terletak di disk C jika sudah ketemu selanjutnya kita beralih ke ponsel Android terlebih dahulu kamu harus mengaktifkan USB debugging di Android caranya adalah dengan pergi ke setting pilih menu tentang ponsel lalu ketuklah nomor build sebanyak enam sampai tujuh kali hingga opsi developer aktif setelah aktif kamu tinggal pergi ke menu setting link setelan tambahan opsi pengembang dan aktifkan USB debugging jika sudah aktif tinggal hubungkan perangkat Android kamu ke PC atau laptop Windows menggunakan kabel data kita beralih kembali ke PC setelah semua hal di atas beres silahkan jalankan command prompt admin lalu copy directory dimana kamu meletakkan file TWRP ke command prompt admin pada command prompt admin kamu tinggal mengetikan adb reboot bootloader setelah menekan enter maka kamu akan masuk ke mode fast boot jika ponsel kamu tidak mau masuk ke mode fast boot lakukan hal ini secara manual caranya adalah dengan mematikan ponsel kamu terlebih dahulu setelah itu dari keadaan mati tekan dan tahan tombol power dan volume down secara bersamaan hingga nantinya masuk ke mode fast fast boot jika sudah masuk ke mode fast boot kamu tinggal flash custom recovery tersebut dengan mengetikan fast boot flash recovery TWRP sesuai dengan nama file berekstensi IMG tunggu hingga proses selesai jika berhasil selanjutnya tinggal kamu cek saja apakah custom recovery yang kamu flash tadi sudah terpasang atau belum caranya sangatlah mudah kamu cukup tekan dan tahan tombol power dan volume up secara bersamaan hingga ponsel kamu masuk ke mode recovery sekarang kita beralih ke cara kedua cara kedua yaitu cara mudah kita akan menginstal custom recovery langsung dari recovery itu sendiri berikut adalah langkah-langkahnya pertama pastikan kamu sudah mengunduh file recovery terlebih dahulu baik itu TWRP ataupun CWM jika mengunduhnya via PC pastikan kamu sudah memindahkannya atau menyalinnya ke perangkat android milik kamu untuk cara menginstalnya sangatlah mudah kamu cukup pilih menu install atau update atau apapun itu yang berhubungan dengan menginstal file di recovery setelah itu kamu cukup mencari file recovery yang kamu unduh atau transfer via PC lalu pilih install setelah sukses menginstal biasakan untuk menghapus cage dan dalvik lalu matikan perangkat android kamu dan masuk lagi ke mode recovery dengan menekan dan menahan tombol power dan volume up secara bersamaan hingga kamu masuk ke mode recovery selesai deh nah itulah guys dua cara untuk menginstal custom recovery pada perangkat android kamu terima kasih sudah menonton dan pastikan kamu sudah mengklik tombol subscribe pada channel kepoin tekno ya karena nanti kepoin tekno akan memberikan tutorial cara menginstal LineageOS pada Android kamu jangan lupa juga untuk selalu mengunjungi winpoint.com droidpoint.com dan makepoint.com untuk berita tutorial dan berbagai info menarik sesuai dengan gadget yang kamu gunakan sampai jumpa di video selanjutnya . . Terima kasih.